Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Kodim 0201 berdiri sendiri Medan membangun Galeri Pertanian Model Perkotaan di Komplek Gaperta 8, Kecamatan Helpetia, Kota Medan. Galeri Pertanian ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan. Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Maizen, TNI, Irwansyah didampingi Ketua Persid Kartika Chandrakirana langsung meresmikan Galeri Pertanian Perkotaan yang berada di Komplek Gaperta 8, Kecamatan Helpetia, Medan. Galeri Pertanian Modern ini digagas oleh Komando Distrik Militer Medan 0201 berdiri sendiri Medan. Dibangun di atas lahan seluas 6x40 meter, Galeri Pertanian ini memiliki sejumlah sentra pertanian modern dengan sistem hidroponik, akuaponik, serta budidaya ikan dalam ember. Diharapkan dengan adanya Galeri Pertanian Modern Perkotaan ini dapat memberikan contoh ke masyarakat perkotaan untuk mengantisipasi resesi dan kelangkaan pangan akibat pandemi COVID-19, serta bisa memanfaatkan lokasi yang ada dengan menerapkan pola pertanian modern. Harapan saya dengan kita berbuat seperti ini untuk menggambarkan kepada masyarakat Medan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita dalam rangka kita mengantisipasi resesi yang terjadi akibat COVID-19 ini, termasuk terkait dengan kelangkaan pangan. Mari kita tiap-tiap individu, tiap-tiap keluarga bisa mengembangkan, memanfaatkan sepis yang ada di rumah masing-masing. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen, Teni, Irwansyah pun mengapresiasi kinerja yang dilakukan jajaran Kodim 0201 berdiri sendiri tersebut. Dedak jagung, kemudian dedak padi, dan ditambahkan hari ini kita bisa lihat, kita sudah panen padi ini. Ternyata walaupun dikenal kota, kalau kita ada kemauan untuk menampakkan setiap jengkel tanah kita yang ada itu bisa menghasilkan situasi yang bermanfaat. Yang terakhir kita bisa lihat, mas hasil padi yang sudah kita tanam beberapa waktu lalu, dan juga sekali-sekali dengan galeri modern. Ini untuk memotivasi siapapun masyarakat untuk mau bekerja mempunyai lahan-lahan yang kosong, sehingga lahan kosong itu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan dan membantu ekonomi kita secara di dalam. Diharapkan seluruh prajurit Teni bisa menggunakan lahan tidur untuk bertani sesuai perintah Panglima Teni agar suasembada pangan tercapai. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!